Intro Jalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur bila pada hari ini kita boleh menjalani aktivitas kita sehari-hari sampai pada malam hari ini. Sebelum kita beristirahat malam, mari kita membaca dari sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak yang maha baik, terima kasih ya Bapak untuk penyertaanmu hari ini, untuk berkat-berkat yang telah kami terima hari ini. Ya Bapak, sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami rindu ya Bapak untuk mendengarkan sebagian dari firmanmu. Kami mohon ya Bapak untuk hikmat dan pengertianmu, sehingga firmanmu boleh dapat kami mengerti, dan terlebih lagi boleh kami jalani dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami selanjutnya. Ya Bapak, kami mohon penyertaanmu, sehingga kami boleh membaca firmanmu ya Bapak dengan lancar dan boleh dapat dimengerti oleh kami semua. Ya Bapak, kami mau serahkan doa ini hanya dalam pembimbingan, hanya dalam penyertaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini bertemakan, Tuhan tetap mengasihi kita. Firman Tuhan diambil dari Esra 9 ayat 1 sampai Esra 10 ayat 44. Esra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, Orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang kanaan, orang het, orang feris, orang yebus, orang amon, orang muab, orang mesir, dan orang amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertekun. Lalu berkumpulah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel. Oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu, tetapi aku tetap duduk tertekun sampai korban petang. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menandakan tanganku kepada Tuhan Allahku. Dan kataku, Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk, mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam telah diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang, baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan kami, orang-orang yang terluput, dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat kami percahaya, dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguhpun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu, kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok perlindungan di Yehuda dan di Yerusalem. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya ini? Karena kami telah meninggalkan perintahmu, yang kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu, para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena pekerjaan yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi sekarang, janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, dan memariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatkan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan engkau, ya Allah kami, tidak menghukum selipal dengan dosa kami dan masih mengharuniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Masakan kami kembali melanggar perintahmu dan kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini, tidakkah engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput. Ya Tuhan, ala Israel, engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadiratmu dengan kesalahan kami, bahwasannya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapanmu. Tindakan Esra terhadap perkawinan campuran. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah. Berhimpunlah kepadanya jemaah orang-orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicara lah sekaya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Esra. Kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperi istri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian, sekarang juga kami masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkirlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka iman dan orang-orang lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu, Esra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasid. Dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air. Sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan yang tidak setia. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam tiga hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan Allah Tua segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam tiga hari itu. Yakni dalam bulan kesembilan dalam tanggal dua puluh bulan itu. Seluruh rakyat duduk di dalaman rumah Allah sambil mengigil karena perkata itu dan karena hujan lebat. Lalu bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka Kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan-perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring Sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan itu bukan perkara sehari dua hari karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili sejemaah seluruhnya. Maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota sampai murka Allah kami yang menyala-nyala karena perkara itu dijauhkan dari kami. Hanya Yonatan bin Asail dan Yesaya bin Tikwa berdiri menentang perkara itu disokong oleh Mesulam dan Sebatai orang Lewi itu. Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka Imam Esra memilih beberapa orang kepala-kepala kaum keluarga masing-masing untuk kaum keluarganya. Semuanya dengan namanya disebut pada hari pertama bulan ke-10 mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistiri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. Di antara kaum Imam yang memperistiri perempuan asing terdapat dari Bani Yesua bin Yosadak dengan saudara-saudaranya Meseya Eliaser Yarib dan Gedilya. Dengan memegang tangan mereka itu berjanji dan mengusir istri mereka dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Dari Bari Imer Hanani dan Sebaja Dari Bani Harim Mesaya Elia Semaya Yeheliel dan Usia dan dari Bani Pansyur Elioenai Maseya Ismail Natanael Yusabat dan Elasa Dari orang-orang Lewi Yusabat Simei Kelaya yakni Kelita Petahya Yuda dan Eliezer Dari para penyanyi Elisib Dari para penunggu pintu gerbang Salum Telem dan Uri Dari orang-orang Israel yang lain dari Bani Paros Dari Bani Paros Ramya Yesea Malkia Miamin Eliasar Malkia dan Benaya Dari Bani Elam Pantanya Sakarya Yehiel Abdi Yeremot dan Elia Dari Benisaru Elioenai Eliasib Matanya Yeremot Sabat dan Azisa Dari Bani Bebai Yuhanan Hanaya Sabai dan Altai Dari Bani Bani Mesulam Maluk Adaya Yasub Seal dan Yeremot Dari Bani Pahat Moab Adna dan Kelal Binaya Maaseya Matanya Besaleel Binui dan Manasya Dari Bani Harim Eliasher Yisia Malkia Semaya Simeon Benyamin Mahluk dan Semarya Dari Bani Hasum Matnai Metata Sabat Elifelet Yeremai Manasya dan Simei Dari Bani Bani Maadai Amram Wel Binaya Benaya Bideya Kelehu Wanya Meremot Eliasib Mataya Matnai Yaasai Dari Bani Binui Simei Selemaya Natan Adaya Maka Maka Makanat Bai Sasai Sarai Asareel Selernya Semarya Salum Amarya dan Yusuf Dari Bani Nebo Yiel Matika Sabat Sebina Yadai Yoel dan Benaya Mereka Sekalian Mengambil Sebagai istri Perempuan Asing Maka Mereka Menyeru Pergi Istri Istri Itu Dengan Anaknya Demikianlah Firman Tuhan Syukur kepada Allah Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Dikasihi Tuhan Ingatkah Saudara Ketika Masih Kecil Dan Melakukan Apa Yang Dilarang Oleh Orang Tua Saudara Mungkin Saudara Berlari Ke Jalan Raya Atau Mungkin Saudara Pernah Memanjat Pohon Yang Dilarang Oleh Orang Tua Kita Ingatkah Bagaimana Reaksi Ayah Atau Ibu Saudara Mungkin Saudara Tidak Ingin Mengingat Ngingat Nya Lagi Mungkin Sangat Menakutkan Mungkin Menyakitkan Ada Air Mata Ada Kertakan Gigi Saudara Bisa Membayangkannya Saudara Melakukan Hal Yang Berbahaya Dan Mendapatkan Hukuman Namun Setelah Air Mata Rasa Sakit Dan Marah Reda Saudara Tahu Bahwa Orang Tua Saudara Benar Saudara Perlu Memiliki Disiplin Diri Saudara Melakukan Hal Yang Berbahaya Dan Saudara Memang Layak Untuk Dihukum Ketika Mengingat Kembali Saudara Mungkin Menyadari Bahwa Orang Tua Saudara Menghukum Saudara Karena Mereka Mempedulikan Saudara Mereka Tidak Ingin Melihat Saudara Terluka Bangsa Israel Berdosa Terhadap Tuhan Dengan Cara Mengadopsi Praktik Yang Memuakkan Dari Negeri Tetangga Mereka Walaupun Ada pengaruh Baik Dari Orang Orang Seperti Ezra Bangsa Israel Tidak Taat Kepada Tuhan Dengan Menikahi Perempuan Perempuan Asing Hal Yang Telah Tuhan Peringatkan Untuk Tidak Dilakukan Namun Bukannya Menghukum Bangsa Israel Seperti Yang Layak Untuk Mereka Terima Tuhan Menahan Diri Kadangkala Kita Sering Menolak Untuk Mengakui Bahwa Kita Bersalah Dan Kita Menolak Untuk Mengakui Bahwa Sebenarnya Tuhan Harus Mendisiplinkan Diri Kita Di saat Lain Kita Melihat Kesalahan Kita Dan Tuhan Tidak Perlu Mendisiplinkan Diri Kita Bagaimanapun Kasih Tuhan Bagi Kita Tetap Sama Walaupun Kita Terus Mengecewakan Tuhan Ia Dengan Sabar Memperhatikan Kita Mari Bersama Sama Kita Berdoa Bapak Di surga Kami Bersyukur Malam Hari Ini Melalui Firman Yang Kami Baca Engkau Mengingatkan Kami Bahwa Engkau Tetap Mengasihi Kami Walaupun Kami Ini Manusia Berdosa Yang Seringkali Melanggar Perintah Yang Seringkali Tidak Mendisiplinkan Diri Di Dalam Ketaatan Tetapi Justru Menjerumuskan Diri Dalam Pelanggaran Engkau Tetap Mengasihi Kami Dan Engkau Tetap Menantikan Pertobatan Kami Kami Bersyukur Memiliki Allah Yang Penuh Kasih Dan Mampukan Kami Untuk Menghargai Kasih Yang Begitu Besar Itu Dengan Terus Berproses Berusaha Hidup Taat Menyenangkan Hati Tuhan Kami Kami Yakin Dan Percaya Dengan Pertolongan Roh Kudus Kami Akan Dimampukan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Memberkati Kpros KPro Kable K empirical Kral Kral